Selain longsor, bencana tanah bergerak juga mesti diwaspadai warga. Di Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat, tanah bergerak merusak sejumlah rumah. Tanah bergerak juga merusak permukiman di Majalengka. Seperti inilah kondisi kampung Selagombong, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kebupaten Sukabumi, usai terjadinya tanah bergerak pada selasa siang. Enam rumah warga rusak parah, bahkan ada yang rata dengan tanah. Sedangkan beberapa lainnya terancam ambruk. Menurut warga, tanah bergerak terjadi usai hujan deras yang berlangsung sejak malam pergantian tahun. Menghindari bahaya tanah bergerak, sejumlah warga kini telah mengungsi. Selain merusak rumah, tanah bergerak juga mengakibatkan longsor pada bahu jalan. Garis polisi pun dipasang untuk menghindari kecelakaan terhadap kendaraan yang melintas. Lepas kedua hari, hujan terus-menerus, Pak. Anjlok, hampir satu meter setengah. Kedua, ketiga, nambah lagi. Ini sampai sekarang sudah hampir dua meter lebih, Pak, ini. Anjloknya. Anjloknya. Jadi saat ini apa yang dilakukan oleh tang hujan sendiri? Ngambil barang-barang yang bisa diselamatkan? Ngambil barang-barang, Pak, yang lagi bisa diselamatkan. Terutama kayu, Pak, ya. Kayu seperti bata, genteng, Pak. Itu juga dikeatasi. Di amanin dulu, soalnya semakin hari bertambah, Pak, ini juga. Tanah bergerak juga terjadi di Dusun Sumur, Bandung, Desa Lui Kujang, Kecamatan Lui Mundung, Majalengka. Empat rumah warga rusak dan beberapa di antaranya nyaris ambruk akibat tanah bergerak. Rusakan di antaranya terjadi pada bagian dinding dan lantai rumah yang mengalami retak selebar 5 cm. Mengantisipasi dampak tanah bergerak, warga yang rumahnya rusak kini memilih mengungsi. Begini ini terus retak terus, tadinya sih ditambal terus, cuman yang tiap hari jalan terus kemiringan, sekarang malah lebih miring. Tadinya sih cuman retak-retak aja, kirain bukan tanahnya, jadi ada pergerakan tanah kayaknya sih. Ya itu dari pinggir kali, ya kali Cigejeng, kirain cuman retak biasa gitu. Lama-lama parah, sekarang miringnya udah 30 cm. Bencana tanah bergerak di Majalengka berpotensi meluas. Warga diimbau selalu waspada. Sementara pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pihak desa agar menyiapkan lahan untuk relokasi warga. ASEB Didi dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Majalengka, Jawa Barat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.